Selamat datang kembali di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Mulai dari menggembar, memahat, sampai finishing. Sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana secara merangkai ukiran menggunakan 3 rumus yang simple, yang tidak rumit, yang tidak mewel-mewel tapi menghasilkan gambar ukiran yang sangat keren banget. Jika kalian serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Gria Ukir. Oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja pada videonya. Oke, sahabat seni, kita mulai seperti biasa, kita awali menggunakan gambar garis titik tengah seperti ini. Nah, untuk rumus yang saya siapkan yaitu 3 rumus yang simple seperti ini ya. Yang pertama, pelungkeran. Yang kedua, seperti itu. Yang ketiga, seperti itu. Oke, yang pertama kita masukkan gambar rumus yang nomor 1 terlebih dahulu mengikuti pola seperti ini ya, sahabat seni. Nah, ini yang saya buat polanya dari pelungkerannya atas-bawah. Saya satukan ya, sahabat seni. Jadi, seperti ini. Yang nomor 1 seperti ini ya, pelungkeran atas dan bawah saya gabungkan. Berikutnya, saya tarik ke bawah seperti ini pelungkerannya. Kemudian, saya tarik ke samping. Nah, sahabat seni, ini kalian bebas ya. Kalau misalkan kalian mau berkreasi, pelungkerannya mau ditarik kemana-mana, mau silakan sekreasi kalian. Nah, ini saya memberi contoh dari bawah, ke samping, dan ke atas. Jika kalian mau diolor panjang menyamping perururus, tidak masalah. Atau misalkan atas-bawah dibikin sama juga tidak masalah. Nah, ini saya mengarang ornamennya seperti ini ya, sahabat seni. Kemudian, kita rapikan seperti ini. Jadi, misalkan mau menyambung antara ornamen satu dan ornamen yang lain, itu sambungannya usahakan tipis ya, sahabat seni. Jadi, mengecil dari bungkeran itu besar, jadi menuju ornamen yang selanjutnya itu diperkecil. Nah, selanjutnya kita gambar umus yang nomor dua, kita taruh di bagian sebelah sini, dan juga sebelah sini juga, untuk menutup garis ornamen ya, sahabat seni. Jadi, ini saya atas-bawah, saya kasih. Karena ini bagian tengah-tengah, jadi saya menggambarnya hanya separuhnya saja ya, sahabat seni. Karena nanti ketika dimirorkan atau dijiplak, itu akan presisi. Nah, di bagian sebelah sini, saya kasih garis ya. Nah, setelah selesai, kita kasih coretan ornamen. Oke, selanjutnya kita masukkan gambar umus yang nomor tiga, di bagian sebelah sini ya. Kemudian di bagian sebelah sini, gambar umus yang nomor dua. Jadi, di sini langsung ditutup dengan gambar umus yang nomor tiga, yang nomor dua ya, sahabat seni. Kemudian di bagian sebelah sini, kita kasih gambar umus yang nomor tiga juga. Sama dengan yang di bawahnya ini, juga sama-sama nomor tiga. Atau kalian bisa kasih gambar umus yang nomor satu, boleh. Atau misalkan kalian mau dikasih gambar nomor dua, atau nomor lanjutnya, monggo terserah kalian. Kalau kalian sukanya nomor berapa, silakan. Jadi, bisa bereksperimen. Nah, untuk yang di bagian sebelah sini, saya akan masukkan gambar umus yang nomor tiga, sahabat seni. Atasnya sebelah sini, saya juga masukkan gambar umus yang nomor tiga juga. Jadi, pada dasarnya gambar-gambar umus seperti ini, adalah jembatan buat kalian untuk merangkai ornamen, atau merangkai gambar-gambar ukiran, agar lebih cepat dan lebih mudah. Nah, jika kalian tidak suka dengan gambar ornamen yang saya pikirkan seperti ini, kalian bisa mengeksplorasi gambar-gambar rumus, ketiga rumus ini menjadi gambar yang sesuai dengan kalian mau atau kalian inginkan. Jadi, tidak harus diolor ke samping, ke bawah. Nah, kalian bisa diolor-olor di bagian keseluruhan. Jadi, kalian bisa membuat, misalkan kalian mau menggambar pada gambar segitiga, atau jajaran ginjang, atau bagaimana, itu kalian bisa mencetak dulu, baru diolor-olor gambarnya. Bisa ya, sahabat seni. Nanti tinggal memasukkan gambar rumus antara satu, dua, dan tiga. Nah, dari sini bisa difahami. Kalau misalkan kalian belum bisa memahami, bisa tanya langsung pada kolom komentar. Atau bisa langsung konsultasi pada nomor WA saya, saya masukkan di deskripsi ya, sahabat seni. Oke, sahabat seni, di bagian sebelah sini yang saya arsir ini, Nah, untuk kerawangan ya, maksudnya itu kerawangan untuk dibolong. Kalau misalnya tidak dibolong, dibuat pelemahan. Pelemahan itu dipahat rata ya, sahabat seni. Jadi, ini termasuk bukan dipahat lagi, bisa dibolong, atau bisa dipelemahan. Nah, untuk membuat gambar menjadi mirror, saya menggunakan kertas kalkir. Apa sih kertas kalkir itu? Nah, kertas kalkir itu kalau di tempat saya, dibikin layang-layang itu lah, sahabat seni. Harganya pun cukup murah, kalau di tempat saya harganya cuma Rp1.000. Kalau di tempat kalian berapa? Silahkan sharing di kolom komentar. Kertas ini tipis banget, jadi mudah sekali untuk dibuat, menciplak atau memirorkan gambar, ukiran antara kanan dan kiri, agar menjadi presisi. Jadi, kalian tidak perlu memikirkan kanan dan kirinya, wah, tidak presisi. Nah, kalau menggunakan kertas seperti ini, kalian sudah dijamin, kalian bakal presisi. selamat menikmati. Nah selanjutnya kita balik Kita sesuaikan pada titik tersebut Titik garis tengah Agar kalian menggambarnya menjadi presisi Sekali ya Kalau kalian tidak Mengikuti garis Garis di tengah yang tadi awal menggaris itu Nanti presisinya kurang ya Jadi kalian harus mengikuti garis tengahnya Nah sampai sini Bagaimana sih cara memahat Ukiran seperti ini Nah tutorial Cara mengukir ornamen seperti ini Akan ada pada tutorial selanjutnya So kalian jangan lupa Untuk subscribe dan Jangan tombol notifikasinya Agar kalian tahu Kapan video ukiran ini Saya upload Nah setelah selesai Dimirorkan atau dijipla Hasilnya akan seperti ini Dari Satu, dua, tiga gambar rumus ornamen Menjadikan sebuah gambar Desain ukiran sekeren ini Oke kalian selamat mencoba Semoga sukses selalu Oke sahabat sini Itulah video tutorial kita hari ini Semoga bermanfaat Semoga kalian Lekas lancar Untuk belajar menggambarnya See you the next video Salam dari saya Salam Jawa Sini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati